Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar di hari ini Semoga teman-teman kabarnya baik ya Amin, amin ya robbal alamin Share lagi kegiatan aku di malam hari Jadi ini untuk videonya aku awalin dengan beresin semua Cucian kering yang udah bersih, yang udah aku cuci Yang ada di tirisan itu aku pindahin semuanya Jadi untuk sendoknya itu aku taruh di tempat sendok yang berlubang 3 Nah itu aku taruh sendok garpu sama pisau Jadi disitu aja Karena aku juga belum ada tempat pisau gitu Jadi pisaunya aku taruh disitu Dan habis ini aku masih beberes Itu ada sebagian yang aku taruh di lemari dapur Ada juga yang aku taruh di kolong dapur Kalau untuk blendernya itu memang aku taruh di kolong dapur Karena disitu masih ada ruangan kosong yang luas gitu ya longgar Jadi untuk blendernya aku taruh disitu Udah selesai untuk lemari dapurnya aku tutup Terus sekarang ini aku masih ngelap-ngelap sedentar Yang di bagian dapur Karena kalau nggak dilap itu risih banget teman-teman Jadi kayak ada airnya gitu loh Jadi sebentar-sebentar itu memang ngelap Dan ini aku cuci tangan Terus aku ngelap dulu karena risih Dan lanjut Ini aku mau bongkar dulu ya hasil belanjaan aku Jadi aku sekalian mau food prep Nah ini tuh aku belanja Kalau nggak salah tuh habisnya sekitar 24 ribu Jadi itu ada genepan masako ya Karena habisnya itu 23.500 Terus yang 500 itu mau digendepin apa Ya aku bilang aja masako nggak apa-apa Terus aku juga beli cabai Nah ini tuh cabainya tuh ngambil sendiri Jadi aku beli yang masih bagus seger-seger gitu Karena kalau cabainya itu biasanya kan dipajang gitu ya Terus aku bilang sama mbaknya Mbak ini boleh milihin nggak? Kalau boleh milihin baru aku beli Karena kalau nggak milihin aku nggak jadi beli ya Karena di warung yang itu kebanyakan tokonya itu Kebanyakan sayurannya itu pada layu Jadi memang harus dibilih-bilih gitu Dan itu bagian ujungnya itu aku potong ya Jadi cuma cabainya aja yang aku simpan di food container Dan ini aku beli juga Ini tuh tewel ya Kalau di tempat aku namanya tewel Sayur gori gitu Dan ini tuh udah ada Sohnya juga ya Daun melinjo yang mudah gitu Cuman kalau aku tuh masak pakai daun soh Yang ini tuh bakalan kurang Karena ini tuh sedikit banget ya dapetnya Jadi biasanya memang aku tuh ngetik sendiri di depan rumah Jadi biar dapetnya tuh banyak Dan untuk masakonya ini aku reveal aja sekalian Jadi satu sama masako aku yang lama ya Nggak apa-apa ditumpuk paling atas Karena itu kan cuman sebungkus aja Jadi aku jadikan satu aja Itu kayaknya beda rasa deh ya Soalnya warnanya beda Kalau yang aku beli tuh warnanya agak coklat Terus ya ini warnanya keren Mungkin rasa sapi sama rasa ayam kali ya Jadi beda Aku juga nggak ngelah Terus ini udah selesai Aku tutup aja Dan untuk masakonya Aku taruh lagi di Tempatnya Jadi langsung aku taruh di rak bumbu Biar rapi sekalian Lanjut Ini tuh aku baru ngambil food container Jadi ini tuh tadi aku kan juga beli bumbu pawon Nah harganya tuh seribu ya Itu udah satu set gitu Jadi mau aku jadiin satu aja Dan ini tadi juga beli daun bawang ya Terus itu udah pada layu gitu Jadi harganya cuman seribu Dan ini aku jadiin satu aja Sama sisaan kubis yang masih ada Karena mau dipakai buat ngesop gitu Nah untuk bumbu pawon Ini aku bongkar aja Jadi dapetnya tuh banyak ya Jadi aku tuh kayak stok laos Jahe kunyit gitu Numpuk-numpuk terus Biasanya memang kalau udah busuk tuh Aku buangin aku sortirin gitu Dan ini aku jadiin satu aja Karena yang biasa sering kepakai itu Serai, salam, daun jodoh, sama laos Kalau jahe itu jarang Jadi jahenya tuh kebanyakan masih utuh Sama kunyit Apalagi kunyit ya Kunyit tuh banyak banget Numpuk disitu Karena jarang dipakai Makanya aku tuh Kalau ngungkep ayam Atau masak yang pakai kunyit Itu mending aku manfaatin kunyit Yang batangan kayak gini Ya sebenernya kunyit bubu tuh ada ya Kustoknya yang dirak bumbu itu Cuman kalau nggak dipakai kan sayang ya Nanti busuk cepet busuknya Nah ini aku taruh aja disini Aku jadiin satu di food container Jadi itu jadi satu ya Bumbu pawonnya disitu Kalau dulu sih aku pisah ya Untuk serai Terus sama laos Yang jahe itu aku pisah Tapi sekarang aku jadiin satu aja Karena kalau dipisah-pisah itu Menurut aku tempatnya itu Bakalan jadi banyak ya Memakan tempat gitu Dan ini beli tempe juga Harganya Rp 5.000 Cuman ini kalau mau aku taruh utuh Kayak gitu nggak muat Jadi ini aku belajar bagi dua Mau pakai telenan Aku lagi mager banget ngambil Mager banget Mau nyucinya temen-temen Jadi ini nggak usah aja pakai telenan Nah itu tempenya itu udah jadi ya Jadi bukan tempe yang belum jadi Jadi tapi belum semangit Rasanya itu masih biasa Makanya tadi itu aku cium Penasaran aja sama Baunya Ternyata baunya itu Masih aman-aman aja Udah selesai food prep Sekarang aku mau masukin Di kulkas aku Nah kulkas aku tuh Banyak yang kosong ya Karena memang aku tuh Food prepnya sekarang itu Setiap hari Jadi aku belanjanya tuh Belanja harian Kalau belanja per 3 hari Per 1 minggu itu Nanti bakalan food prepnya tuh Lama memakan waktu Dan lumayan capek juga Nah udah selesai Kulkasnya aku tutup Sekarang aku lanjut Mau masih beresin Yang ada di dapur Jadi untuk sampahnya itu Ntar aku buang aja Dan untuk food container Yang nggak kepakai ini Aku masukin aja Kedalam kulkas Eh ke dalam kulkas Kedalam lemari Jadi Emang aku taruh disitu Temen-temen Maaf ya Ngomongnya ngelantur banget Karena aku tuh Kadang bingung ya Mau ngomong apa Di setiap kali Aku Voice over Di video aku Jadi mohon dimaklumi Dan lanjut Sekarang aku mau Beresin Yang Ada di magicom Ini tuh nasinya tuh Masih sedikit Jadi ini mau Aku pindah aja Di piring Karena kalau nggak dipindah Itu magicomnya Masih ditancepin Itu bakalan nanti Garing ya nasinya Karena tinggal sedikit Jadi ini nasinya Aku ambil aja Terus Aku pindah di piring Ntar piringnya Aku taruh di lemari Karena kalau dulu tuh Aku taruhnya Di tudung saji ya Berhubung tikus Aku tuh udah pinter ya Dia itu bisa Buka tudung sajinya Jadi Tikusnya itu Bisa ngeser Tudung saji Bisa buka pintunya Itu dia bisa ngeser Nah makanya Aku tuh udah Nggak pake si Tudung saji itu Tudung saji yang tumpuk Itu tak pake Buat pajangan aja Karena kalau dipake Buat naruh lauk Ataupun nasi Nanti bakalan Nggak aman Jadi mending Aku taruh di lemari aja Dan lanjut Ini aku baru bersihin Magikom Ini setiap kali Aku angkat nasi Aku pindah nasinya Sepisa mungkin Aku tuh membersihkan Magikom Karena kalau nggak dibersihkan Ini bakalan Nasinya tuh banyak banget ya Yang numpuk disitu Apalagi di bagian atas itu Banyak banget Karena Biasanya nasi kering ya Yang jatuh disitu Yang nyelip-nyelip Dan tadi Untuk yang Tampungan air Yang di belakang Magikom Itu memang aku buang Di kamar mandi ya Karena disitu Biasanya kalau Magikomnya Udah nyalain Seharian Bakalan air Yang penampung Di belakang Magikom itu Bakalan penuh Nah jadi Biasanya memang Harus dibuang Setiap hari Lanjut Ngelap-ngelap Dapur lagi Karena kalau ada Kotoran Ataupun debu Ataupun Jepratan air Itu Masya Allah Risinya Minta ampun Jadi sebentar-sebentar Ngelap Lanjut juga Ini Nyuci piring dulu Nyuci apa-apa Yang ada di sink Karena tuh Risih banget ya Kalau udah numpuk Banyak banget Nggak segera dicuci Itu aku memang Bener-bener ya Aku tuh numpuk Cucian banyak banget Karena aku tuh Tim yang Nggak suka Selalu nyuci gitu ya Misalkan aku makan Langsung aku cuci Itu enggak Aku biasanya tuh numpuk Kalau nggak numpuk Di sore yang di malam hari Sampai seabrek Sewastafel Itu penuh banget ya Nah ini aku Cuci aja semuanya Biar nanti tuh lega ya Kalau udah nggak ada Cucian kotor Apalagi sebelum tidur Itu memang Wajib banget Membereskan Semua cucian kotor Jadi sebisa mungkin Pas mau tidur itu Dapur tuh udah beres Udah bersih dulu Karena Kalau dapurnya Berantakan Terus Tumpukan cucian piringnya Banyak Itu esok harinya Kalau pas lagi Mau masak Aduh Bener-bener deh Nggak punya semangat Untuk masak Karena kalau nyuci Piring Nyuci yang ada di sink Itu ditunda Besok pagi Itu bakalan nanti lama ya Karena sebelum masak itu Kebiasaan aku nyuci piring dulu Biar nggak numpuk Sama cucian yang baru Jadi ini aku usahakan Sebelum aku tidur Aku nyuci dulu Udah selesai Untuk sinknya Aku lap-lap Aku gosok kayak gitu Pakai sponge Karena aku belum beli Sikat yang khusus Untuk sink Jadi aku manfaatkan Aja apa yang ada Dan untuk wadah Magikomnya Memang ini aku rendem dulu ya 5 menitan atau 10 menitan Biar ngelotok itu Si nasinya Karena nempel Dan untuk lapnya Aku ganti Jadi tadi tuh Aku taruh ke mesin cuci Biar dicuci sekalian Nanti Terus Ini aku baru Mau masang ya Aku baru ngambil lap Jadi lap-lapnya tuh Aku taruh di food container Di storek yang kecil Yang aku taruh Di sebelah tudung saji Yang tumpuk Emang aku taruh disitu Terus ini aku pasang dulu ya Lapnya Yang di bagian wastafel Sama yang di bagian Bawah ambalan Nah kalau yang di bagian Dekat wastafel Itu lap yang tak pakai Buat ngelap-ngelap meja Terus kalau lap yang Di bawah ambalan Itu tak pakai Buat ngelap tangan Jadi ada dua Udah selesai Ngurusin perdapuran Sekarang ngurusin Pakaian dulu Jadi Ini tuh Aku memang nyucitnya tuh Sering kali Itu memang sore Atau malam ya Kalau ini tuh malam hari Tadi udah selesai muter Makanya aku langsung Hangerin aja Karena mending banget ya Kalau udah di hangerin Kayak gini Cucian tuh Esok harinya tuh Lumayan ya Udah setengah kering gitu Jadi tinggal Ngebawa keluar aja Sebentar Nanti bakalan Langsung kering banget Jadi Pokoknya Kalau nyuci di malam Atau di sore hari tuh Di pagi Di pagi harinya Aku tuh bener-bener Punya waktu longgaran ya Karena gak ngurusin Pakaian Tinggal Masak aja Sama Ngurusin Via aja Oh iya teman-teman Bunda-bunda yang lagi ada di rumah Lagi pada ngapain Pas nonton video aku Atau kalian sama ya Malam-malam lagi beberes Pakaian Bisa komen di bawah Habis ini aku lanjut Mau nonton Kusplus Bentar Karena di desa aku ya Ini tuh Di bagian Di sebelah selatan rumah aku Persis Itu ada acara Kusplusan Jadi Suaranya tuh Cetar banget ya Dari rumah aku Dan kalau aku Cuman tinggal Diam aja Di rumah tuh Kayak penasaran banget Makanya Ini aku kesini ya Tadi tuh Si Via sama suami Udah kesini duluan Terus aku tinggal Nyusul Nyusul aja Videonya Sampai disini dulu Sampai jumpa di video Aku selanjutnya Teman-teman yang baru datang Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video